Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Selamat pagi Kita bertemu kembali Kali ini kajian kita tentang Manajemen, kita akan bicara Manajemen secara umum Sebelum kita masuk pembahasan manajemen Di dalam dunia pendidikan Atau lebih khusus nanti kita bicara manajemen Supervisi Saya hanya mengingatkan kepada kalian semua Kalian semua adalah seorang pemimpin Yang pada saatnya Akan dimintai pertanggung jawaban Atas kepemimpinan Yang anda lakukan Minimal Kalian memimpin diri anda sendiri Sarat untuk bisa Memimpin orang lain dengan baik Adalah mampu memimpin Diri sendiri Bagaimana seorang akan memimpin Orang lain dengan baik Apabila memimpin diri sendirinya saja Tidak mampu Disamping itu Sarat utama pemimpin Bukan kewibawaan Bukan kejujuran Bukan menguasai ilmu manajemen Tapi sarat utama pemimpin adalah Memiliki bawahan Itu yang saya ingatkan kepada kalian semua Ada pemimpin yang lahir top down Dari atas Dia ditunjuk oleh sebuah otoritas Dia diberi SK untuk menjadi pemimpin Orang menyebut kepala biasanya Atau ada pemimpin yang lahir dari bawah Yang bersebut bottom up Memang dibutuhkan Kita bicara manajemen Tentu tidak akan lepas Bicara masalah kepemimpinan Pada kesempatan ini Nanti yang kita pelajari Yang pertama adalah pengertian Manajemen Yang kedua Ad and science Manajemen sebagai Seni dan ilmu Yang ketiga Tingkatan manajemen Kempat fungsi manajemen Dan kelima Alat-alat manajemen Itu mudah-mudahan kajian kali ini Cukup Waktunya Pengertian manajemen Apa atau sebenarnya manajemen itu Manajemen ini sebenarnya Sudah ada sejak lama sekali Bahkan Jauh sebelum Masaipun Kita sudah mengenal Manajemen Walaupun istilahnya Belum ada Kita tidak bisa membayangkan Bagaimana Piramid Giza Piramid tertua Yang terbesar itu Yang dibangun Kurang lebih Membutuhkan waktu 20 tahun Dengan menggerakkan 200 ribu orang Mana mungkin Hal ini bisa terjadi Jika tidak ada manajemen Walaupun mungkin Istilahnya manajemen Belum Dikenal Namun secara ilmiah Manajemen ini Diterapkan baru Kisaran abad 20 Dengan adanya Revolusi industri Munculnya tokoh Seperti Adam Smith Seperti Taylor Ini yang memunculkan Manajemen Sebagai ilmu Manajemen Sebagai Sains Dari sisi bahasa Kata manajemen Berasal dari bahasa Perancis kuno Yaitu manajemen Yang berarti Seni melaksanakan Dan mengatur Kata manajemen Mungkin juga berasal dari Bahasa Itali 1651 Manajere Yang berarti Mengendalikan Dalam hal ini Mengendalikan Kontek dalam hal ini Adalah mengendalikan Kuda Yang berasal dari Bahasa latin Manus Yang berarti Tangan Di kamus Orspot Juga kita temukan Ada dua tulisan Di sana Management Manajemen The process of dealing With or controlling People or things Jadi Manajemen itu adalah Proses Yang berhubungan dengan Pengendalian Manusia Dan juga Barang Juga tertulis Management The control and making Of decision And a business Or similar organization Jadi Manajemen itu adalah Sebuah kontrol Untuk membuat Keputusan Sebuah kontrol Dan membuat Keputusan Di dalam sebuah Bisnis Atau usaha Dan juga semacam Organisasi Disini kita sudah melihat Ada management Juga sebagai proses Proses Dalam membuat Keputusan Proses yang berhubungan Dengan orang Proses yang berhubungan Dengan barang Proses yang berhubungan Dengan sumber daya Juga Management berarti Sebuah organisasi Sebuah institusi Sebuah lembaga Kita kutip Pendapatnya Mary Packer Dan Foulet Beliau mengatakan Bahwa pengertian Management adalah Sebuah seni Dalam menyelesaikan Pekerjaan Melalui orang lain Dengan kata lain Seorang manajer Bertugas mengatur Dan mengarahkan Orang lain Untuk mencapai Tujuan sebuah organisasi Bukan Management Jika pekerjaan itu Dikerjakan sendiri Mulai awal Sampai tuntas Tentu Di dalam Management Di dalam pencapai tujuan Dengan menggerakkan Orang lain Ini Satu Poin Yang kita catat Kedua Kita kutip Mendapatnya Just Theory Disini Theory menekankan Management Sebuah seni Dan juga Sebuah ilmu Just Theory Dikenal sebagai Bapak Management Dalam bukunya Principle of Management Dia menyebutkan Pengertian Management Adalah proses Terdiri dari Perencanaan Pengorganisasian Penggeraan Dan pengawasan Untuk mencapai tujuan Yang telah ditakai sebelumnya Adalah proses Penggeraan Pengawasan Pengorganisasian Ini butuh sebuah seni Selain ilmu Juga butuh sebuah Sebuah seni Kita kutip Pendapatkannya Dari Haral Kun Dan Donel Dia menulis singkat Padat Jadi Management adalah Mencapai tujuan Dengan melalui Orang lain Dengan demikian Haral Kun Menjelaskan bahwa Manager itu Mengadakan koordinasi Atas jumlah aktivitas Jumlah kegiatan Orang-orang Yang meliputi Perencanaan Pengorganisasian Penempatan Pengarah Dan Pengendalian Itu pendapat Kun Kita kutip Satu lagi Pendapat Henry Fayol Dia menyebutkan Management itu Mencakup Planning Organizing Commanding Koordinatif Dan Controlling Jadi Management itu Menyakup Perencanaan Pengorganisasian Pemberian Perintah Koordinasi Dan Pengawasan Satu lagi Dari pendapat Profesor Lee Dia menjelaskan Bahwa Management Adalah seni Dan ilmu Mengkoordinasi Serta mengamasi Tenaga manusia Dengan Bantuan Alat-alat Untuk mencapai Tujuan yang telah Ditetapkan Ada dua tekanan Seni dan ilmu Kesimpulan Dari beberapa Db di atas Kita bisa Mengambil beberapa Poin Bahwa di dalam Management Tentu ada Tujuan yang akan Dicapai Ada kerjasama Ada koordinasi Ada Usaha bersama Ada proses Dan Jana juga Memanfaatkan Ad and Science Maukan seni Dan ilmu Robert Owen Menambahkan Bahwa Kualitas Dan kuantitas Dipengaruhi oleh Faktor internal Dan eksternal Jadi jumlah Dan mutu Produk Lembaga Institusi Ini keberhasilannya Akan dipengaruhi Faktor internal Faktor dari dalam Dan juga Faktor eksternal Faktor dari luar Yang kita kenal Nanti sebagai Analisa SWOT Analisa SWOT Jadi yang Dari dalam S dan W Dari dalam O dan T Dari luar S nya Strength Adalah situasi Atau kondisi Yang merupakan Kekuatan dari Organisasi Atau program Yang kita buat Saat ini Jadi dari dalam Weakness Kebalikannya Ini situasi Atau kondisi Yang merupakan Kelemahan dari Organisasi Atau program Yang kita buat Saat ini Jadi dua-duanya S dan W Ini dari dalam Yang dari luar Opportunity Yaitu peluang Yaitu kondisi Yang merupakan Peluang Di luar Organisasi kita Dan memberikan Peluang berkembang Bagi Organisasi kita Di masa yang akan Datang Sedangkan Treat Ini adalah Tantangan Ancaman Yang bisa Menggagalkan Meruntuhkan Membuat Collab Organisasi kita Ini juga ada Dari luar Ini merupakan Ancaman eksistensi Organisasi kita Jadi ada Ini yang perlu Dianalisis Di awal Sebelum kita Melakukan sebuah Usaha Kesimpulan Beberapa resum Yang kita peroleh Di antaranya Bahwa manajemen Ini sebenarnya Sudah jajak lama Walaupun dulu Mungkin istilahnya Manajemen belum dikenal Manajemen Diterapkan sebagai ilmu Baru sekitar abad 20 Dan manajemen Diimplementasikan Di segala bidang usaha Organisasi Perkembulan Yang ketiga Manajemen Mengandung tiga makna Bisa berarti Sebuah proses Bisa berarti Sebuah kolektivitas orang Atau kumpulan orang Atau organisasi Atau lembaga Atau institusi Bisa berarti Art and Science Seni dan Ilmu Kedua Tentang Manajemen sebagai Art and Science Kita Kutip khusus Manajemen sebagai Science Atau manajemen Sebagai ilmu Manajemen sebagai ilmu Memiliki sifat yang Objektif Rasional Bisa dipelajari Oleh siapa saja Bahkan Para ilmuwan Dengan sangat Faseh Mengutarakan Teori-teori Manajemen Yang dikembangkannya Teori ini Memberi sejumlah peluang Kepada kita Untuk berhasil Dan mungkin juga Tidak berhasil Tapi ini karena teori Teori-teori manajemen Hanya memberikan Sejumlah peluang Atau kemungkinan-kemungkinan Tanpa ada Jaminan keberhasilan Namanya ilmu Itu berbeda dengan Pengetahuan Ilmu ini Seperangkat pengetahuan Yang disusun sistematis Bersifat objektif Analistis Verifikatif Punya kebenaran Dapat dibuktikan Oleh siapa saja Tentu karena Namanya ini Kebenaran ilmu Kebenaran sain Kebenarnya Ya masih nisbi Karena kita kenal Ada kebenaran Hakul yakin Kebenaran agama Ada kebenaran Filsafati Kebenaran filsafat Ada kebenaran ilmiah Kebenaran ilmu Ya ini Kita kebenaran Dengan tingkatan nomor tiga Yang paling rendah Tentu kebenaran indrawi Terus Manajemen sebagai seni Manajemen sebagai art Hal ini disebabkan oleh Kepemimpinan itu Memerlukan kewibahan Kewibahan Tidak bisa dipelajari Memerlukan kejujuran Memerlukan kelihaian Dalam menjalin hubungan Antar manusia Memerlukan kelihaian Dalam negosiasi Yang semuanya Banyak ditentukan oleh bakat Yang susah untuk dipelajari Makanya inilah Para pakar pensepakat Manajemen juga Sebagai art Sebagai seni Yang memang Tiap orang punya talenta Yang berbeda-beda Yang ini sulit dipelajari Follett juga menganggap Manajemen sebagai art Manajemen sebagai Sebuah seni Hampir sama penjelasan yang di atas Dia menjelaskan Karena kepemimpinan Leadership Ini butuh sebuah karisma Butuh sebuah stabilitas emosi Butuh sebuah kewibawaan Butuh sebuah kejujuran Butuh kemampuan Menjalin hubungan Antara manusia Dan semuanya ini Banyak ditentukan oleh talenta Sangat sulit Untuk dipelajari Jadi seni itu terkait gaya Gaya memimpin Bisa jadi orang-orang Punya latar belakang Benikan yang sama Sama-sama Sarjana S1 Menjemen Setelah praktek Di lapangan Hasilnya akan berbeda Karena kondisi Art ini Talenta ini Akan berpengaruh juga Yang ketiga Yang kita pelajari Adalah tingkatan manajemen Jadi Paling tidak kita menang Ada top level manajemen Manajemen paling top Paling atas Ada middle level manajemen Manajemen tingkat menengah Ada juga lower level manajemen Manajemen paling bawah Walaupun paling bawah Dia masih manajemen Bukan karyawannya Mana yang masuk top manajemen Ya tergantung Lembaga apa Lembaganya apa Kalau kita masuk ke Sekolah Ya top manajemennya Adalah kepala sekolah Middle-nya ya Wakil kepala sekolah Ya di SMP hanya 1 Di SMP tidak ada Wakil kepala sekolah Di SMP ada 3 atau 4 Di SMP juga ada 3 atau 4 Tergantung kebutuhannya Level bawah Katakanlah wali kelas Itulah kira-kira Kalau kita lihat dari Sisi pendidikan Jadi piramida Manajemen Seperti tadi Ada top Ada middle Ada lower Tentu mereka punya Tugas Punya peran Yang berbeda-beda Untuk top Manager Tentu dia Berada pada Kebijakan yang Beriswa sangat umum Dia mengarahkan Mengatur dan Pertanggung jawab Seluruh Jalannya organisasi Dia mewakili Organisasi Di dalam dan di luar Sedangkan yang middle Sedangkan yang middle Dia pengendalian Yang siwanya Hanya di dalam Itu pun terbatas Otoritasnya Tadi kalau kita Sampaikan Ada wakil kepala sekolah Ada wakil kepala sekolah Bidang akademik Tentu dia Punya otoritas Bidang akademik Wakil kepala sekolah Bidang kesesuaan Dia punya otoritas Di kesesuaan saja Wakil kepala sekolah Bidang humas Dia punya otoritas Di bidang humas saja Sedang wakil kepala sekolah Bidang sarpras Sarana-prasana Dia juga punya otoritas Tapi top punya semuanya Yang lower Yang paling bawah Katakanlah Kalau disini Wali kelas Dia hanya punya Otoritas pada Kelasnya saja Ada satu kelas yang Dia sebagai Guru penasihatnya Dia sebagai Dosen akademiknya Kalau di perusahaan Secara umum Bisa seperti itulah Kira-kira ya Jadi top Manajemen ini Bisa berat Top manajemen ini Misalnya Manager-manajer Yang berada pada posi Ini misalkan Presiden CIO CFO CIO Dan seterusnya Ya Kira-kira seperti itu Yang middle Misalnya Disini ada Area manager Kepala bagian Kepala divisi Adalah KAC Yang First line Yang paling bawah Dibiasa orang menyebut Supervisor Atau mandon Mereka langsung terlibat Kepada karyawan Ya ini gambar saja Intinya sama dengan Di atas Ada Satu, dua, tiga Ada manajemen puncak Top Manager tadi Ada middle manager Ada lower manager Tentu yang paling bawah Karyawan Berarti non-manager Bukan manager Ya Karena Tadi sudah kita sampaikan Namanya manager Namanya pembina Punya bawaan Kalau sudah tidak punya bawaan Namanya karyawan Ya bagian operasional Tentu Semakin Tinggi tingkat Manageriannya Semakin Semakin Besar tanggung jawabnya Di bidang Konsepsualnya Tiga tingkatan tersebut Memiliki Tanggung jawab Dan otoritas yang Berbeda-beda Tentu Semakin tinggi Tingkatannya Semakin besar Kekuasanya Powernya Semakin besar pula Otoritasnya Demikian pula Sebaliknya Berikutnya kita pelajari Fungsi management Di antaranya ini Ada kita kenal The function of management Atau the management function Ada planning Ada organizing Ada directing Ada controlling Ya Banyak sekali Pendapat-pendapat Tentang masalah Fungsi management Kita juga mengenal Ada POAK Populer sekali Jadi ada Planning Ada organizing Ada executing Ada controlling Planning ini perencanaan Organizing itu Pengorganisasian Exuating adalah Pengarahan Pelaksanaan Sama dengan directing Ya Sama dengan controlling Adalah pengendalian Pengawasan Kita awali dari planning Planning adalah perencanaan Namanya perencanaan Berarti menetapkan Giatan yang akan Dilaksanakan Jadi perencanaan ini Merupakan kegiatan Untuk menetapkan tujuan Yang akan Dicapai Bagaimana Cara mencapainya Jadi kita harus Berpikir dulu Sebelum tindak Kita harus Merencanakan dulu Sebelum melakukan Kalau ingin berhasil Filosofinya Siapa yang membuat Perencanaan Dia 50% Sudah berhasil Siapa yang berhasil Membuat perencanaan 50% Sudah berhasil Siapa yang gagal Membuat perencanaan Artinya Perencanaan Sebuah Kegagilan Filosofinya Seperti itu Di dalam perencanaan Tentu ada Pemilihan Penetapan tujuan Organisasi Menentukan strategi Menentukan kebijakan Menentukan mekanisme Menentukan anggaran Menentukan jadwal Dan seterusnya Mesti begitu Paling tidak Di dalam perencanaan Ini Bisa Menjawab 6 pertanyaan Ini Dari 5W Dan 1 1H Jadi harus menjawab 6 pertanyaan Tolong kalau saudara Membuat perencanaan Jawab 6 pertanyaan Ini Jika 6 pertanyaan Terjawab Tentu Insya Allah Perencanaan itu Komplet Lengkap Kita mulai dari What Dari apa Apa Usaha kita Apa Bisnis yang akan kita alapkan Apa Organisasi Berbeda di bidang Apa Organisasi kita Lalu Dimana Menyangkut Tempat Lalu When Menyangkut Kapan Lalu Wu Menyangkut Personil Siapa Yang melaksanakan Lalu Why Menyangkut Tujuan Mengapa Itu dilakukan Dan How Menyangkut Metode Menyangkut Teknik Bagaimana Itu dilakukan Tolong Setiap Membuat Perencanaan Jawab 6 pertanyaan Ini Biar Planning Saudara Komplet Tidak ada Yang tertinggal Apakah Pelaksanaan Harus persis Dilakukan Pada Prakteknya Apakah Praktek harus Sesuai dengan Perencanaan Seharusnya Begitu Namun Kadang memang Di lapangan Ada Kendala-kendala Ada Sedikit-sedikit Yang berbeda Itulah Perlu Kebijakan Apakah Saudara Nanti Sebagai guru Mengajar Sesuai dengan Perencanaan Jawabannya Ya Seharusnya Begitu Namun Kadang-kadang Sulit Sekali Sehingga Di lapangan Fleksibel Ada Kebijakan Namanya Kebijakan Terusnya Melanggar Aturan Jadi Saya ulangi Lagi Untuk Membuat Sebuah 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 Perencanaan Yang Bagus Bertanyalah Pada diri Anda Dengan 6 Pertanyaan Seperti Berikutnya Fungsi Planning Fungsi Perencanaan Di antaranya Menentukan Titik tolak Dan Tujuan Usaha Jadi Tujuan itu penting Sekali Ditungkan Di awal Kedua Perencanaan Ini Memberikan Pedoman Memberikan Pegangan Memberikan Araan Untuk Pelaksanaan Tentunya Ketiga Mencegah Pemberusan Waktu Pemberusan Tenaga Pemberusan Biaya Pemberusan Material Dan sebagainya Karena Sudah direncakan Sebelumnya Yang Kepat Memudahkan Pengawasan Evaluasinya Bisa Teratur Sebagai Alat Koordinasi Jadi Gampang Kalau ada Perencanaan Kalau Anda Berjalan Tidak Punya Tujuan Itu Pasti Anda Berjalan Kemanapun Adalah Benar Karena Tidak Punya Tujuan Tapi Kalau Anda Punya Tujuan Saya Harus Ke Surabaya Tentu Kalau Anda Tidak Sampai Ke Surabaya Salah Atau Kurang Sempurna Nah Maka Evaluasinya Gampang Di Antaranya Tujuan Penyusunan Perencanaan Adalah Cara Untuk Mengantisipasi Dan Merekam Perubahan Perubahan Yang Terjadi Juga Memberikan Araan Memberikan Direksi Dapat Mengendari Overlap Tumpang Tidihnya Tugas Antara Satu Bagian Dengan Bagian Yang Lain Berikutnya Juga Menetapkan Tujuan Dan Standar Yang Akan Digunakan Untuk Memudahkan Pengawasan Itulah Diantaranya Tujuan Perencanaan Perencanaan Yang Baik Selayaknya Memenuhi Syarat Berikut Ini Pertama Tujuannya Harus Jelas Karena Tujuan Sebagai Arah Sebagai Bedoman Kedua Sederhana Tidak Terlalu Sudah Dipahami Berikutnya Ada Analisis Pekerjaan Yang Akan Dilakukan Persifat Fleksibel Tidak Baku Tidak Kaku Tapi Fleksibel Di dalam Implementasinya Ada Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Dan Tujuan Yang Selaras Pada Masing Masing Bagian Jadi Masing Masing Bagian Ada Tujuan Yang Selaras Untuk Menjadi Tujuan Yang Lebih Besar Tujuan Organisasi Terus Segala Sesuatu Yang Tersiap Bisa Dipergunakan Secara Efektif Serta Berdaya Guna Jadi Fasilitas Yang Ada Memang Harus Disiap Fasilitas Yang Sudah Direncanakan Memang Bisa Dimanfaatkan Secara Efektif Tentu Ada Beberapa Manfaat Yang Bisa Kita Petik Kalau Kita Sudah Membuat Perencanaan Dengan Bagus Sudah Sampai Di Atas Jadi Dengan Perencanaan Yang Bagus Memang Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran Efektif Efisien Tepat Waktunya Tepat Hasilnya Cepat Dan Benar Meminimalisasi Terjadinya Kesalahan Karena Sudah Kita Program Dengan Bagus Juga Gampang Kontrolnya Gampang Mengawasinya Dan Planning Ini Menjadi Pedoman Menjadi Pedoman Menjadi Dasar Di Dalam Melakukan Kegiatan Maka Sangat Salah Jika Guru Mengajar Tanpa Perencanaan Dengan Perencanaan Saja Kadang-kadang Belasanya Belum Bagus Kalau Tanpa Perencanaan Pasti ngawur Pasti ngawur Elemen Elemen Planning Atau Elemen Dari Perencanaan Di Antaranya Ada Tujuan Ada Pelose Atau Ada Kebijakan Ada Prosedur Ada Mekanisme Ada Tata Cara Ada SOP Ada Backjeting Ada Anggaran Bahkan Anggaran Ini Sebagai Darah Sebuah Organisasi Bagaimana Organisasi Berjalan Tanpa Darah Bagaimana Organisasi Berjalan Tanpa Budget Tanpa Finansial Berikutnya Ada Program Termasuk Jadwal Jadwal Kegiatan Termasuk Unsur-unsur Yang harus Ada Di Penyusunan Sebuah Planning Berikutnya Organising Pengorganisasian Ini Fungsi Yang Kedua Dalam Management Pengorganisasian Disini Didefinisikan Sebagai Proses Kegiatan Penyusunan Struktur Organisasi Sesuai Dengan Tujuan-Tujuan Sumber-sumber Dan Lingkungannya Dengan Demikian Hasil Pengorganisasian Berupa Struktur Organisasi Pengorganisasian Juga Juga Berarti Langkah Untuk Menetapkan Menggolongkan Dan Mengatur Berbagai Macam Kegiatan Yang Dipandang Perlu Seperti Bentuk Fisik Yang Tepat Pada Suatu Ruangan Kerja Ruangan Laboratorium Serta Penetapan Tugas Dan Wernang Seorang Pendelegasian Wernang Dan Tanggung Jawab Dan Seterusnya Jadi Dalam Struktur Organisasi Harus Jelas Seseorang Memangkut Jabatan Apa Tugasnya Apa Dia Hubungan Dengan Yang Lain Sebagai Apa Sebagai Atasan Sebagai Bawaan Atau Sebagai Mitra Jadi Ada Jalur Koordinasi Ada Jalur Intruksi Itu Harus Jelas Harus Jelas Makanya Di dalam Pembuatan Superorganisasi Wajib Ada Rincian Tugas Biar Tidak Overlapping Antara Satu Bagian Dengan Bagian Bagian Yang Lain Struktur Organisasi Ini Dapat Dijelaskan Sebagai Mekanisme Informal Di dalam Struktur Organisasi Terdiri Dari Unsur-unsur Spesialisasi Kerja Standarisasi Koordinasi Sentralisasi Atau Desentralisasi Dalam Pembuatan Keputusan Dan Ukuran Satuan Kerja Jadi Dalam Organisasi Dalam Struktur Organisasi Sudah Jelas Seorang Posisinya Sebagai Apa Tanggung Jawabnya Kepada Siapa Siapa Yang Ia Bawai Siapa Yang Ia Pimpin Dia Harus Mengerjakan Apa Ini Semua Sudah Terbukan Jelas Di sana Berikutnya Direction Direction Pengarahan Ini Masuk Pada Penerapan Pada Sebuah Implementasi Agar Meminimalisir Kesalahan Tentu Sangat Penting Sekali Pengarahan Dari Pimpinan Fungsi Berikutnya Yang Kita Kaji Adalah Actuating Menurut Just Theory Actuating Ini Membuat Suatu Kegiatan Untuk Membuat Semua Anggota Kelompok Agar Mau Bekerja Sama Bekerja Dengan E-Class Bekerja Dengan Bergairah Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditentukan Oleh Organisasi Ini Actuating Actuating Menggerakkan Semua Lini Semua Karyawan Semua Staff Agar Bergerak Menuju Satu Tujuan Yang Sudah Ditentukan Sebelumnya Jadi Actuating Ini Sudah Langkah Bisa Dibet Sebagai Inti Dari Kegiatan Manajemen Membuat Araan Mengkoordinasikan Membuat Semua Orang Dengan Ikhlas Dengan Sukarela Dengan Semangat Untuk Mau Bekerja Sama Bekerja Dengan E-Class Bekerja Dengan Tuntas Mencapai Tujuan Yang Telah Ditentukan Sebelumnya Inilah Actuating Yang Ini Merakai Inti Daripada Kegiatan Manajemen Itu Sendiri Fungsi Berikutnya Adalah Controlling Fungsi Pengendalian Fungsi Pengawasan Fungsi Pengawasan Di Dalam Manajemen Untuk Memastikan Bahwa Apa Yang Sudah Rencanakan Betul-betul Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Jadi Pengawasan Membandingkan Antara Planning Dan Actuating Membandingkan Antara Planning Dan Pelaksanaan Sudahkah Pelaksanaan Sama dengan Planning Atau Masih Ada Yang Kurang Dan Kontrol Pengawasan Memastikan Semua Sumber Daya Yang Ada Telah Digunakan Setelah Efisien Efektif Dalam Rangka Meraih Gul Sebuah Organisasi Dan Penting Sekali Dari Track Yang Sudah Ditentukan Siapa Yang Harus Mengontrol Ya Tentu Bisa Dari Via Internal Dari Pimpinan Di Atasnya Bisa Juga Dari Lembaga Independent Atau External Bisa Jadi Dengan Pengawasan External Lebih Objektif Lebih Valid Hasilnya Menurut John Dan Josh Controlling adalah Proses Dimana Para Manager Memantau Dan Mengatur Bagaimana Sebuah Organisasi Dan Segenap Anggotanya Menjalankan Kegiatan Yang Diperlukan Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Secara Efisien Dan Efektif Efisien Artinya Hemat Hemat Tenaga Hemat Biaya Hemat Waktu Efektif Artinya Tempat Sasaran Tidak Ada Artinya Efisien Tapi Tidak Efektif Maka Dua Hal ini Dikabung Dalam Pengawasan Ini Para Manager Memantau Dan Mengevaluasi Apakah Strategi Dan Struktur Organisasi Bekerja Sesuai Yang Dikendaki Bagaimana Hal-hal Tersebut Dapat Ditingkatkan Dan Bagaimana Pula Harus Diubah Jika Memang Tidak Bekerja Sesuai Dengan Rencana Inilah Kontrol Inilah Pengawasan Langkah Langkah Untuk Melakukan Kontrol Biasanya Yang Pertama Kita Menentukan Standar Menentukan Standar Kedua Mengukur Performen Mengukur Kinerja Ketiga Membandingkan Antara Standar Dengan Performen Tadi Membandingkan Antara Standar Yang Sudah Ditentukan Dengan Hasil Kinerja Tadi Nah Disinilah Akhirnya Kita Bisa Mengambil Sebuah Koreksi Apakah Pelasaan Memang Sudah Betul Dengan Standar Atau Masih Ada Yang Perlu Disempurnakan Ini Jadi Yang Pertama Kita Menentukan Standarnya Hasil Kinerja Seperti Apa Yang Diharapkan Kedua Mengukur Kinerja Performance Measurement Mengukur Kinerja Ketiga Membandingkan Antara Kinerja Dengan Standar Tadi Dan Terakhir Baru Bisa Mengambil Tindakan Apakah Tindakan Korektif Atau Penyemperan Yang Lain Jika Memang Terjadi Hal Yang Perlu Diperbaiki Langkah Menentukan Standar Disini Dimaksudkan Adalah Sasaran Atau Target Yang Harus Dicapai Jadi Standar Ini Sasaran Atau Target Yang Harus Dicapai Di Dalam Menjalankan Fungsi Manajemen Standar Ini Nanti Akan Digunakan Untuk Mengukur Dan Mengevaluasi Kinerja Dari Suatu Unit Kerja Atau Departemen Standar Ini Bisa Disebut Sebagai Kriteria Untuk Menilai Kinerja Organisasi Ada Standar Yang Terukur Ada Standar Yang Tidak Terukur Ada Dua Macam Standar Standar Yang Bisa Diukur Dengan Mudah Dan Standar Yang Sulit Untuk Diukur Standar Yang Bisa Dukur Dengan Mudah Misalkan Tentang Waktu Tentang Standar Biaya Tentang Pemasaran Tentang Produktivitas Ini Gampang Gampang Untuk Dukur Standar Seperti Ini Tapi Standar Yang Sulit Dukur Misalkan Standar Yang Harus Dicapai Tentang Terkait Dengan Sikap Berilaku Karyawan Apakah Karyawan Menyimpang Dari Berilaku Standar Tentang Kreativitas Karyawan Tentang Kestiaan Karyawan Ini Sulit Diukur Walaupun Ini Juga Standar Yang Kedua Adalah Mengukur Performance Tadi Hasil Kinerja Yang Diharapkan Dari Karyawan Dari Satu Unit Kita Ukur Atau Kita Lihat Hasil Nyatanya Dan Langkah Ketiga Hasil Nyata Ini Kita Bandingkan Dengan Standar Yang Kita Tentukan Sebelumnya Apakah Ketercapaian Waktu Sesuai Dengan Yang Ditentukan Apakah Penghematan Biaya Sesuai Dengan Yang Ditentukan Apakah Kuantitasnya Juga Sesuai Dengan Yang Ditentukan Jadi Hasil Nyata Ini Kita Bandingkan Dengan Standar Yang Sudah Ditentukan Nah Baru Langkah Yang Terakhir Kita Bisa Mengambil Tindakan Setelah Kita Melihat Hasil Membandingkan Antara Standar Dengan Kinerja Real Kira Gitu Proses Controlling Ini Ada Sebuah Rumus Tolong Nanti Saudara Jelaskan Saya Memberikan Jika P Itu Planning Perencanaan Jika A Itu Exerting Tolong Saudara Jelaskan Jika P Dikurangi A Hasilnya Lebih Besar 1 P Dikurangi A Hasilnya Kurang Dari 1 Dan P Dikurangi A Sama 0 Tolong Dijelaskan Dari Sisi Persepsi Management Dari Persepsi Controlling Tugas Berikutnya Ini Hanya Saya Sampaikan Saja Bahwa Memang Pendapat Tentang Fungsi Management Sangat Banyak Di Antaranya Ernest Jale Menyampaikan Yang Berbeda Lagi Fungsi Management Ada Planning Organizing Staffing Directing Innovating Representing Controlling Lalu Ada Lima Ada Organizing Ada Staffing Direction Planning Controlling Kalau Saya Boleh Berpendapat Saya Membagi Hanya Tiga Planning Doing Controlling Jadi Pada Perencanaan Ada Pelaksanaan Dan Ada Pengawasan Menurut Saya Ada Tiga Itu PDC Dari Fungsi Management Yang Banyak Tadi Bisa Kita Rangkum Ada Fungsi Forecasting Forecasting Itu Meramalkan Memproyeksikan Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Berarti Forecasting Ini Bagian Daripada Planning Terus Ada Planning Ada Organizing Ada Staffing Staffing Terkait Pada Personalia Terkait Dengan Masalah Ketenagaan Kalau Ada Directing Atau Commanding Pengarah Dan Komando Ini Sudah Masuk Pada Masalah Exotic Pelaksanaannya Ada Leading Leading Ini Masuk Di Koridor Pelaksanaan Coordinating Ini Masuk Pada Exotic Ada Motivating Ini Masuk Di Kelompok Exotic Ada Kontrol Pengawasan Tentu Setelah Pengawasan Selesai Ada Hasilnya Yang kita Sebut dengan Reporting Nah berikutnya Kita Pelajari Dengan Alat-alat Management Tool of Management Jadi Management Membutuhkan Alat-alat Suksesnya Disini Kita Singkat Ada 6M Bukan 5M 6M Atau Sebenarnya Bisa Ditambah 7 Juga Boleh Men Money Material Machine Method Market Bisa Ditambah Mental Mental Juga Bisa Masuk Pada Nomor Satu Men Berarti Manusia Orangnya Personalnya Material Bahan Bakunya Machine Peralatannya Metode Metodenya Bagaimana Cara Memproduksinya Money Beli Dana Fun Market Pemasaran Dan Juga Tidak kalah Penting Mental Semua Ini Akan Hancur Jika Tidak Disertai Mental Yang Baik Kembali Lagi Di dalam Management Dikatakan Man Behind The Manusia Yang Mengoperasikan Alat-alat Jadi Semua Ini Fokusnya Pada Man Pada Manusia Dan Manusia Itu akan Baik Jika Mentalnya Baik Kira-kira Begitu Yang Kita Sampaikan Kajian Minim-min Secara Umum Mudah-mudahan Bermanfaat Tugas Pertama Tadi Saya Sampaikan Tolong Sadara Deskripsikan P Min A Lebih Besar Dari Satu P Min A Kurang Dari Satu P Min A Sama Dengan Nol Itu Yang Kedua Tolong Sadara Deskripsikan Siapa Sebenarnya Yang Membutuhkan Manajemen Ini Yang Ketiga Mengapa Di era Modern Ini Manajemen Sangat Dibutuhkan Bahkan Mustakil Sebuah Lembaga Tanpa Manajemen Ada Tiga Soal Itu Aja Tolong Kerjakan Anda Kumpulkan Pertemuan Berikutnya Sudah Dikumpulkan Kira Cukup Sekian Kita Akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh